Taman aradan yang zara ilah, radirin min al-jani Ratusan pemukim Israel mendadak menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Peristiwa ini terjadi pada minggu 28 April dalam rangka merayakan Hari Raya Yahudi. Sebanyak lebih dari 500 pemukim menggeruduk Masjid Al-Aqsa dari gerbang Mugarbah dan melakukan aksi provokatif serta melakukan ritual Talmud di halamannya. Hal itu diungkap oleh Departemen Wakaf Islam di Yerusalem. Lebih lanjut, Departemen Wakaf menyebut para pemukim mendatangi Masjid Al-Aqsa ditemani dengan polisi Israel. Polisi Israel pun turut memperketat wilayah tersebut selama seminggu. Sebagaimana diketahui, ketegangan telah meningkat dalam beberapa hari terakhir di berbagai bagian kota tua yang diduduki Israel sejak hari pertama Passover yang dimulai pada hari Senin 22 April lalu. Ratusan pemukim ilegal memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di bawah pengawasan ketat polisi Israel. Kemudian, pada hari Kamis, hampir 1.700 pemukim ilegal Israel masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa dalam momen perayaan Pasca. Dikutip dari Al-Jazeera alasan orang-orang Yahudi itu menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa karena dijadikan sebagai Tempel Maut atau Gunung Kuil. Mereka percaya kuil Yahudi pertama kali didirikan di lokasi tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.